Intro Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Gisus Raja Purwokerto, Rabu 21 Oktober 2020 Bersama saya, Brother Sabtono Saudara-saudari terkasih, salam sehat, berkah dalam Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan Sabda Tuhan Dari Inci Lukas 12 ayat 39-48 Kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Camkanlah ini baik-baik Jika Tuhan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar Hendaklah kalian juga siap sedia Karena anak manusia datang Pada saat yang tak kalian sangka-sangka Petrus bertanya Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini Ataukah juga semua orang Tuhan Yesus menjawab Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana Yang akan diangkat oleh tuanya menjadi kepala atas semua hambanya Untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya Berbahagialah hamba yang didapati tuanya sedang melakukan tugasnya Ketika Tuhan itu datang Aku berkata kepadamu Sungguh, Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya Tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya Tuhanku tidak datang-datang Lalu ia memulai memukul hamba-hamba lain Pria maupun wanita Dan makanan, minuman, serta mabuk Maka Tuhannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya Pada saat yang tidak diketahuinya Dan Tuhan itu akan membunuh dia Serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia Hamba yang tahu akan kehendak tuanya Tetapi tidak mengadakan persiapan Atau tidak melakukan apa yang digendaki tuanya Ia akan menerima banyak pukulan Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuanya Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Barang siapa diberi banyak Banyak pula yang dituntut daripadanya Dan barang siapa dipercaya banyak Lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Berjaga-jaga atau siap sedia Seringkali diartikan dengan tidak tidur Bergadang Mungkin dalam kehidupan kita Pengertian itu memang benar adanya Tetapi dari salah satu buku yang pernah saya baca Pengertian itu menjadi tidak tepat Jika dikaitkan dengan kitab suci Terutama Injil Berjaga-jaga dalam Injil Selalu muncul kaitannya dengan konteks eskatologis Hidup setelah kematian atau akhir zaman Berjaga-jaga bukan diartikan sebagai bergadang semalam-malaman Tetapi lebih pada bagaimana orang hidup demi Tuhan Sembari menantikan kedatangannya Kedatangan Tuhan tidak pernah menjadi kepentingan diri sendiri Melainkan selalu dari kepentingan Tuhan untuk dunia Lukas mengembarkan tugas perutusan Yesus Adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan Kita sebagai murid-muridnya Juga diajak untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan Kita diajak untuk tidak boleh hanya sibuk memikirkan diri sendiri Memikirkan kepentingan sendiri Tetapi dengan penuh iman dan kesetiaan Kita diajak untuk mewartakan kasihnya dalam kehidupan kita Itulah berjaga-jaga Menantikan kedatangan anak manusia Semoga kita menjadi orang-orang yang siap sedia Yang berjaga-jaga Untuk menanti kedatangan anak manusia Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang masa Amin Marilah berdoa Allah yang mahasetia Kami bersyukur atas anugerahmu dalam hidup kami Kami mohon berikanlah rahmat kesetiaan Sehingga kami dapat berjaga Dengan setia mempersiapkan diri Untuk menyambut putramu Yesus Kristus Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Kini dan sepanjang masa Amin Marilah mohon berkat dari Tuhan Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga kita semua Keluarga kita Orang-orang yang kita doakan Dan aktivitas kita hari ini Senantiasa dilindungi Dipimbing dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan